Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu serta Saudara Terkasih Kembali di pagi hari ini Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan Sebagai kekuatan dan motivasi kita di hari ini Sepanjang kita menjalani perjuangan iman kita Di masing-masing tugas tangan jawab kita sebagai orang percaya Kembali kita akan melanjutkan Berbicara tentang karya Rokudus sebagai penghibur Di dalam kehidupan kita Bahwa Rokudus itu hadir dan memberi rasa aman dan nyaman Sebagai penghibur dalam kehidupan kita Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 Menjadi dasar pemikiran firman Tuhan kita di pagi hari ini Demikian firman Tuhan Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Yang menarik dari pembacaan kita Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 Di sana dikatakan bahwa Penghibur atau roh kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya Selama kita hidup di dalam dunia ini Roh kudus itu akan tetap tinggal di dalam hati kita Bahkan juga di ayat yang ke-17 Ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus Bahwa roh kudus yang ada di dalam kehidupan kita Akan menyertai kita Dan akan diam di dalam kita Jadi dua kali penegasan di sini Bicara tentang penyertaannya yang Sepanjang kehidupan kita Bahkan juga sekali lagi ditegaskan menyertai kita Dan akan diam di dalam kehidupan kita Sehingga dari dua ayat ini Kita kembali lagi Dibawa ke sebuah perenungan Bahwa roh kudus itu hadir Dan memberi kita rasa aman dan nyaman Selama kita menjalani kehidupan kita Sebagai orang percaya Bapak Ibu Jumat dan Terkasih Ini kembali menjadi penghiburan bagi kita Sebagai orang percaya Sehingga tidak ada lagi kita merasa Susah seorang diri Bahwa Tuhan kok tidak ada Kadangkala kita sebagai orang percaya Saking sulitnya kehidupan kita Seringkali kita mungkin iri Kenapa orang lain kok diberkati Kenapa kok orang lain begitu bahagia Kenapa kok saya kok usahanya seret Kenapa kok sepertinya tidak ada peningkatan Dan banyak hal-hal yang keluhan-keluhan Yang seringkali muncul di dalam hati Maupun dalam mulut kita Tetapi sekali lagi firman Tuhan di pagi hari ini Ingin meneguhkan iman kita Sebagai orang percaya Jangan kita membanding-bandingkan Kehidupan kita dengan kehidupan orang lain Ya sekali lagi kita harus bersyukur Karena Tuhan punya caranya Dalam memproses kehidupan kita Dalam membentuk iman kita Yang menarik Meskipun Tuhan punya cara Yang berbeda-beda dalam membentuk iman kita Memberikan berkat kepada kita Tetapi karya roh kudus di dalam kehidupan kita Itu tetap sama Bagaimana ada perasaan aman dan nyaman Meskipun sekali lagi Doa-doa kita belum dijawab Ada perasaan aman dan nyaman Meskipun sekali lagi Kita sebagai orang percaya Mungkin ditekan Menghadapi situasi yang sulit Ya artinya Apapun yang kita anapi Apapun yang kita alami Di dalam kehidupan ini Sebagai orang percaya Jangan pernah kita mengeluh Sekali lagi Jangan pernah kita mengeluh Apalagi kita kecewa kepada Tuhan Karena firman Tuhan jelas di pagi hari ini Bahwa roh kudus yaitu penghibur Itu memberikan kita rasa aman Dan rasa nyaman Karena dia menyertai kita Di sepanjang kehidupan kita Dia tinggal di dalam hati kita Sehingga siapa yang dapat meregut Perasaan aman dan nyaman di dalam kehidupan kita Tidak ada Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini Kembali lagi dapat mengingatkan kita Dan memotivasi kita Untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Untuk apapun yang kita Hadapi dan alami dalam kehidupan ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Sekali lagi Penghibur itu sungguh-sungguh Nyata di dalam kehidupan kami Membuat kami merasa aman dan nyaman Menjalani hari-hari kami Meskipun Saat kami menjalani hari-hari kami Kami melewati semak duri Melewati batu terjal Halus gelombang hidup Yang begitu rupa Tetapi saat kami Meyakini Bahwa ada roh kudus dalam kehidupan kami Kami menjalani hari-hari kami itu Dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Dan sekali lagi berkati Untuk setiap apa yang kami kerjakan di hari ini Dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi Aamiin Aamiin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati